Dari delapan fraksi yang ada di DPRD Moorojambi yang telah menyetujui rancangan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2016, disusun pihak legislatif dengan berbagai rekomendasi, saran, dan kritikan kepada Bupati Moorojambi untuk dapat memperbaiki kinerja para SKPD-nya. Meski sempat molor dan terancam melakukan pelanggaran, Bupati Moorojambi dan pihak DPRD merasa lega atas terselenggaranya sidang paripurna sebelum batas waktu yang ditentukan. Sebagaimana diketahui Aturan Permendagri No. 52 Tahun 2015, Batas Akhir Paripurna Pengesahan APBD 2016, yaitu 30 November 2015. Dalam sambutannya, Bupati Moorojambi Burhanuddin Mahir mengungkapkan, menurutnya sidang paripurna ini tidak melanggar aturan yang ada, karena paripurna telah dimulai sebelum pukul 0.00. Senada dengan Kamluddin Hafiz, Ketua Fraksi P3 Hanura, dirinya juga menegaskan tidak ada pelanggaran dalam sidang paripurna ini. Seyukyanya, paripurna digelar pukul 8 malam, Senin 30 November 2015. Namun dengan alasan perapian berkas hasil pembahasan, sidang paripurna dapat terlaksana pada pukul 0.00 kurang 15 menit waktu Indonesia Barat. Arman Mandaloni, Jambi TV